Coba iseng anda angkat tangan kepada Allah Ya Allah ya Gerim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Fatah, Ya Rezak Tolong Ya Allah, ini anak adalah titipanmu Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tau saya miskin, kau nak tipik anak Sampai tujuh, ini ngaco aja ini jadi Tuhan Astagfirullahaladzim Serius lah, gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Jumpa kembali bersama saya di channel Once Official Oke guys, pada kesempatan kali ini Saya akan mereaksen sebuah video Yang berasal dari seorang ustad Yang bernama Ustad Yusuf Mansur Banyak video-video Ustad Yusuf Mansur Yang bersebar luas di sosial media Yang pernyataan-pernyataannya itu Banyak sekali kontroversial Bahkan ini bisa merusak akidah umat Islam Terutama bagi orang-orang yang masih awam Dalam mempelajari agama ini Coba kita simak video dari Ustad Yusuf Mansur berikut ini Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini Perlu nyali Dan saya membuktikan betul Coba iseng Anda, angkat tangan kepada Allah Astagfirullah Astagfirullah Ya sama Allah bilang dong Ya Allah yang bener lah ini Nah itu guys video dari Ustad Yusuf Mansur Jadi banyak sekali video-video lama dari Ustad Yusuf Mansur ini Dipiralkan kembali oleh para netizen Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan Atau isi ceramah Ustad Yusuf Mansur ini Yang kontroversial guys Jadi akhirnya oleh netizen ini disebar luaskan kembali Nah akhirnya saya juga menonton video ini kok begini gitu Seorang Ustad kok bisa mengeluarkan perkataan seperti ini Apalagi ini adab terhadap Allah SWT Sampai-sampai mengatakan kepada Allah SWT Ngaco aja jadi Tuhan Coba kita putar sekali lagi Mudah-mudahan bisa dipahami Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini Perlu nyali katanya guys Perlu nyali Dan saya membuktikan betul Oh berarti Ustad Yusuf Mansur ini Pernah berdoa seperti ini guys Lalu sudah membuktikannya guys Coba iseng anda angkat tangan kepada Allah Astagfirullahaladzim Iseng katanya angkat tangan kepada Allah SWT Ngapain coba kita berdoa kepada Allah SWT Iseng Kita berdoa kepada Allah SWT itu kan Karena memang kita itu butuh Karena memang kita itu benar-benar butuh kepada Allah SWT Astagfirullahaladzim Gimana sih ini Pak Yusuf Mansur ini Kok bisa gitu dia punya gagasan seperti ini Jelas ini tidak ada keterangan Tidak ada sanad yang menunjukkan doa seperti ini guys Seketika jamaahnya ketawa guys Mendengar Ustad Yusuf mengatakan Ngaco aja jadi Tuhan Ini bukan hanya sekedar pembodohan Tapi bisa jadi ini Pemurtadan guys Ini merusak akidah kita Astagfirullahaladzim Ngatain Allah Ngaco aja jadi Tuhan Yang benarlah Berarti selama ini Allah SWT itu Menjadi Tuhan tidak benar Ini pernyataan-pernyataannya sangat berbahaya guys Bahkan Ustad Yusuf Mansur itu Bahkan Ustad Yusuf Mansur ini Membolehkan berdoa semacam ini guys Coba kita dengarkan lagi Boleh gak ngomong gitu sama Allah Boleh Boleh katanya Banyak aturan Sama Allah gak ada aturan Ya sama Allah bilang dong Ya Allah yang benarlah ini Ya itulah pernyataan-pernyataan Dari seorang Ustad Yusuf Mansur Tentunya tidak boleh Kita berdoa dengan kata-kata kasar Lalu mencacimaki Menghujat Allah SWT Bahkan sampai mengkritik Allah SWT Mengatakan ngaco aja jadi Tuhan Yang benarlah Coba Ngaco itu kan artinya gak benar Gak jelas gitu Jadi selama ini Allah SWT Dianggap gak benar Gak becus gitu Ngurusin hamba-hambanya Ngurusin ciptaannya Ini jelas sekali Dilarang dalam syariat Islam Kita itu harus beradab Kepada Allah SWT Jangankan kepada Allah Sebagai sang pencipta kita Kepada makhluk pun Kita itu harus ada adabnya Kita itu harus ada tatak ramahnya Jadi walaupun Ustadz Yusuf Mansur itu Sudah membuktikan Berdoa semacam itu Dikabulkan oleh Allah SWT Tentu kita harus hati-hati guys Karena bisa jadi itu adalah Istidraja daripada Allah SWT Diberikan Kenikmatan-kenikmatan dunia Oleh Allah SWT Padahal itu adalah Azab Padahal itu adalah siksa Nikmat yang berbalut dengan azab Nikmat yang berbalut dengan siksa Ya bisa jadi di dunia ini kita senang Hidup dengan mewah Dengan segala yang kita miliki Tapi ingatlah Bahwasanya azab Allah itu sangat pedih Bahwasanya azab Allah itu sangat mengerikan Kita di dunia ini boleh senang Tapi ingat di akhirat kita akan mendapatkan Siksaan yang sangat luar biasa Siksaan yang sangat mengerikan Nah tentunya berdoa semacam itu Tidak dianjurkan Bahkan tidak dibolehkan Sebagaimana di dalam Al-Quran pun dijelaskan Di dalam surat Al-A'rab Allah SWT berfirman Uda'u rabbakum tadorru'awwa khufyah Innahu la yuhibbul mu'tadin Berdoa lah kepada Tuhanmu Dengan rendah hati Dan suara yang lembut Sungguh dia tidak menyukai Orang-orang yang melampaui batas Quran surat Al-A'rab Ayat ke-55 Nah disini dijelaskan bahwasanya Berdoa lah kepada Tuhanmu Dengan rendah hati Dan suara yang lembut Coba mencacimaki dengan kata-kata semacam itu Apakah itu suara yang lembut Tentu tidak guys Nah inilah salah satu keterangan Bahwasanya ketika kita berdoa Kepada Allah SWT Harus rendah hati Dan suara yang lembut Tidak menyombongkan diri Bahkan kita itu harus Merendahkan diri kita Serendah-rendahnya Di hadapan Allah SWT Karena kita itu hanya Seorang makhluk Tidak ada daya dan upaya Melainkan diberikan Segala-galanya oleh Allah SWT Kita itu hanya tercipta Dari sebuah tanah Martabat kita itu Ada di bawah guys Tanah itu kan tempat diinjak guys Jadi kita itu Harus benar-benar Bahwasanya kita itu rendah Di hadapan Allah SWT Semoga saja Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Yusuf Mansur itu Tidak ada yang menirunya guys Dan semoga Ustaz Yusuf Mansur pun Sekarang menyadari Bahwasanya Apa yang ia sampaikan Apa yang ia ucapkan Kepada Allah SWT Itu adalah keliru Itu adalah perbuatan Yang tidak dibenarkan Semoga Ustaz Yusuf Mansur pun Sudah bertobat Kepada Allah SWT Dan tidak melakukannya kembali guys Oke guys Itu saja yang bisa saya sampaikan Bila mana ada kritik dan masukan Silahkan berkomentar saja Di bawah ini Demikian video kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon dibukakan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton